Loncarkan TKP, siap, 86 Malam ini tim pemburu preman Polres Metro Jakarta Barat melakukan patroli cipta kondisi Patroli kami mengarah ke wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Polsek Taman Sari Di sana kami melihat seberombolan anak-anak yang sedang berkumpul di tepian jalan Kemudian kami hampiri dan kami periksa satu persatu Coba lihat tasnya Kenapa dia? Bawa cipta Mana tadi yang Minuman Bro Hei, kamu pegang, kamu pegang Minuman kamu, kamu pegang Saat kami periksa, di sekitar mereka kami temukan beberapa botol minuman keras yang mereka telah konsumsi Hei, ini tas siapa ini? Kau punya anak yang tadi kayaknya kita kasar kayaknya Anaknya lagi kasar ke dibinung apa nih? Coba dibuka, dibuka Di belakang mereka kami melihat ada tas yang mencurigakan Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut Oh, paling besar Tadi ada anak yang Ada orangnya di sini Saat kami periksa, di dalamnya kami temukan beberapa obat golongan G Orangnya ada di sini Bro Punya siapa ini tas? Hah? Tadi anak perempuan, anak perempuan Ini ada nomor teleponnya nih Ada teleponnya Ada anaknya, coba Introgasi aja cari Bikin informasi Hei, yang punya tas Ini apa ini? Kami sempat menanyakan kepada mereka terkait kepemilikan tas tersebut Periksa semuanya, periksanya Yang punya tas, kumpulin depan Tas semuanya taruh depan Tas, tas taruh depan Lalu anggota kami juga meriksa mereka satu persatu Dia buangkan tuh Tuh, barang enggak Sama kayak gini nih Sejenis apa sih? Ambil aja kok, ambil aja kok Kami melakukan penyisiran di sekitar tempat mereka berada Dan kami temukan beberapa obat golongan G Kamu udah berapa lama pake ini? Lu sakit lu Yang mau bekerja segini Sudah satu tahun Yang ini dia apa kamu? Kenapa kamu konsumsi ini? Hah? Enggak lama pak Banyakannya obat Sampai gemeter, banyakannya obat Temen kamu siapa lagi yang pake? Enggak tau sih pak, cuma pake sendirian doang Kamu jangan Sama tuh gitu Akhirnya kami mendapati salah satu dari mereka yang disinyalir Merupakan rekan dari pemilik tas tersebut Ini apa ini? Itu apa? Dan aku enggak tau Cu, dapetnya dari mana kan enggak tau Iya, maksudnya dapetnya dari mana kan enggak tau Orang dapetnya dari sini kok Dari mana? Dan kami juga menginterogasi pihak tersebut Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam Ini apa emu? Hapenya apa dia Ini apa emu? Ya berarti kamu Ya kamu itu Setelah informasi awal kami rasa cukup Kemudian kami mengamankan beberapa dari mereka Untuk kami minta informasi lebih lanjut Kamu melipir ke sini sendiri Saya cuma menemukan yang lain Apa yang kamu berpikir? Pantai kan saya ke situ Pak Abut Saya yang tanya Apa yang kamu tinggali di sana? Di mana kok? Di sana Seperti yang menolong Lihat Loncor ke TKP Siap 86 Loncor ke TKP Siap 86 Pergi apaan? Punya banyak banget case-nya Terjadi Pantai Apa? Jadi apa? Ini jangan diguang Pak Apa? Ini apa? Kemarin apa? Apa itu saya Ambil ini gara-gara Ini ke apa? Dan saat kami melakukan patroli kembali Di wilayah tersebut Kami melihat seorang anak Yang mencurigakan Dan menurut informasi Dialah pemilik tas di tempat Yang kami periksa sebelumnya Ini tadi uang ini Pak Uang belanja punya bosnya Pak Belanja Iya, om kan Nafil daganganku Bukan Pak Ini uang belanja nih Pak Belanja apa? Gimana? Apa kita buktin di kantor? Apa aja Pak? Kamu tanya di sana Kamu tanya di sana Uang Tung Siung, siung Kamu siung juga Pak? Ayah Ini kan saya penuh Saya tanya dulu Kamu bisa jawab dulu Kalau saya tanya kamu jawab Kalau saya gak tanya Kamu bisa jawab Tunggu itu aja Ternyata gak? Saat itu juga Kami melakukan interogasi Terhadap orang tersebut Kamu melipir ke sini sendiri Saya kemana orang yang lain Tengah anak-anak saya Apa yang apa? Ternyata kan saya disitu Pak Habis ke Saya tanya Apa yang kamu tinggalin di sana Di mana Pak? Di sana Tepat yang merongrong Di tas Tepat yang kita amankan di tempat yang sebelumnya Tanpa berlama-lama Tanpa berlama-lama Kemudian kami amankan Dan kami bawa Pemuda tersebut ke Polsek Taman Sari Sesampainya tiba di Polsek Taman Sari Kemudian kami serahkan kepada piket Tengah bingungan Kota Tua Kota Tua Kota Tua Kota Tua Lagi di mana? Nongkrong atau lagi? Lagi nongkrong Lagi nongkrong ya Tadi berapa orang kalian? Banyak Yang pakai? Yang mana yang pakai ini? Semua pakai? Biasanya Beli di mana? Saya Beli di mana? Bagaimana bang? Jembatan? Iya Berapa? Berapa? Saya cuma beli Anggota Polsek Taman Sari Sempat melakukan Pemeriksaan awal Terhadap pemuda tersebut Dan ternyata benar Berdasarkan keterangan awal Orang tersebut adalah Merupakan penjual Dari obat-obat golongan G tersebut Kemudian tim melakukan Patroli ke wilayah hukum Polsek Tengkareng Anggota kami melihat Ada pengendaraan motor Yang ngegagalan-gagalan Dan kemudian anggota kami Berusaha mengejar Dan menghentikan Pemuda tersebut Saya pulang Kalau dikejar Motormu ngebermasan Nggak usah lari Kenapa? Kaget Pak Kan awal kaget Kamu berhenti lah Ini tim saya ngejar Sampai sini kok Awal kaget Ya nggak usah kaget nih Kamu bawa surat-suratnya Stand KB PKB Saat kami periksa Pemuda tersebut Beralasan mereka panik Saat kami melakukan pengejaran Ini jadi motor gedean Ya udah Kebanyakan gitu Bang yang bisa bawa bang Dan pada saatnya kami periksa Menurut keterangannya Motor tersebut adalah Motor dari hasil gedean Dan tidak dilengkapi Dengan surat-surat kendaraan Dan pada saat kami melakukan interogasi Yang bersangkutan beralasan Bahwa motor tersebut adalah Motor milik temannya Yang dia tinggalkan Di kertas Dua-duanya nggak ada STMK juga nggak ada Nggak ada Mana ada gede STMK PKB Ini awal Pak Rasulullah Saya tanya mana ada Gede STMK PKB Saya tanya di mandi di orang Di mandi di orang Tapi saya dikasih surat Ini tuh yang otak Tung Dikantai Dikantai Saat kami amankan motor tersebut Pemuda tersebut Sempat memohon-mohon Terhadap anggota kami Ini kamu bawa StMK PKB StMK PKB StMK PKB StMK PKB StMK PKB Iya saya nggak Tepuk nih Kamu mau dari kade apa gimana Yang penting bahwa STMK PKB Mau diidupat Matipajetnya Copek self-ass Oke Sudah Ini Walaupun begitu Peraturan tetaplah peraturan Dan kami kemudian Mengamankan Kendaraan tersebut Bersama NAMAS Tepuk 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 Terima kasih telah menonton